Welcome back with me again, Akra Sena This video aku akan melakukan perjalanan ke wisata alam Pulau Wono Tepatnya di Limpung, di Salobang Akhirnya aku di Yalon-Nalon Limpung Ini Yalon-Nalon Limpung yang sekarang, tahun 2022 Oke, karena lampu merah, jadi kita harus berhenti Oke, ini suasana Yalon-Nalon Limpung yang sekarang Ini dilarang parkir di sini Ini Yalon-Nalonnya seperti ini sekarang Ada taman-taman kecilnya, namun ini Yalon-Nalon Limpung ini gak terlalu luas ya Mini, cukup mini, tapi cocok buat Kamu yang mau menghabiskan waktu weekend Ataupun bermalam minggu juga cocok Oke, di depan ada bus pariwisata Ini juga jalan antar provinsi ya di sini ya Oke, tujuan kita ke arah wisata alam Pulau Wono Atau satu titik Kofi Jadi kita lurus menuju ke arah Tersono Ini kita lurus, sebelumnya aku udah pernah bikin videonya Dari arah selatan ataupun dari arah utara Biasa lewat jalan Limpung juga Nah, ini aku mau ke arah timur wisata Balawono Oke, green green Ini kenapa ini? Patah as ini Iya Oke Ini jalan Limpung sampai Tersono ya Nah, ini jalannya udah menurun Ini di samping kanan kita ada rumah sakit Limpung, Kabupaten Batang Kita berjalan ke arah tujuan Memerlukan waktu sekitar 20 menitan ya Kalau jalannya pelan seperti ini Kalau jalannya agak cepat, lebih cepat datunya Di samping kanan kiri kita terdapat aneka toko Dan bernak-pernik Aksesoris Macem-macem ya Warna ini di Limpung Raya Jadi pasti banyak yang jualan disini Masuk Alfamart dan juga Bank BRI Tentunya ada ya Untuk memfasilitasi kebutuhan kita Kebutuhan kamu tentunya Yang mau ke arah Tersono Jadi ini jalan ini cukup padat ya Cukup ramai Nah, ini disini hati-hati Karena jalannya menurun seperti ini Dan bagi kamu yang ke arah barat Atau nanjak Juga lebih harus berhati-hati Apalagi menggunakan mobil, sedan Nah, ini kita menjumpai jalanan turunan Tapi nggak terlalu curam Duh, baunya kok wangi sekali mbak Aku salim di seat mbak Aku nggak fokus ntar Oke, jalannya menikung Dan disini kita diadapkan Dengan sebuah jembatan Yang kalinya coklat Karena di sebelah selatan Ada Pagalian C ini mungkin Atau ada Dam truck yang Ambil batu Atau ambila pasir Oke, jadi ini aku Balik lagi kesini Karena videonya nggak ngerekam ini Audionya Audionya ngerekam Tapi videonya nggak ngerekam Jadi aku puter balik ini Barusan Tapi tidak apa-apa Karena yang aku cari adalah Konten video perjalanannya Jadi aku harus Balik lagi Dan tag ulang Oke Jalannya Seperti ini ya Markanya juga sudah hilang Garis-garisnya sudah hilang Sebagai pengendara Kita harus lebih Berhati-hati Nah disini Jalannya naik turun ya Seperti di Di Kluwe Bandar Aku udah pernah bikin videonya juga Jalannya naik turun gitu Tapi ini lebih Lebar daripada Jalan Bandar Nah ini ada SMK Ini pembangunan Oke semoga videonya masuk Dan audionya juga masuk ya Kalau Keduanya tidak sinkron Tidak jadi Ini konten Tapi lebih penting Konten videonya sih Daripada audio Karena kita bermain di youtube Jadi Video itu Penting Tanah ini dijual Dia yang jual itu Nah kita Nah ini ada petunjuk apa ini Oh ini kita Belok kanan Disini tepatnya Kita belok kanan Jadi jangan kebebelasan ya Ada petunjuknya Dukuk melangkok Kita Ke arah selatan Ya itu disitu Ada pelangnya Aku juga Lupa Tak kira masih Kesana lagi Ternyata Jalan sini Karena itu Udah ada petunjuknya Jadi kita Kesini Nah Ini dia Pemandangan yang Dilimpung Seperti ini Kalau Suasanya cerah Nah Bagus sekali ini View landscape nya Terlihat Enak dipandang Panoramanya Nah ini Ada tanaman-tanaman Yang di pinggir Sawah ini Memperbagus Jalanan Jalanan Dilimpung Ini ada Lapangan Oke kita Masih lurus Kurang tau Berapa meter lagi Aku belum Survei map Tapi aku udah Pernah Lihat Sebelumnya Ini termasuknya Kesiangan Ini aku Tapi tidak apa-apa Yang penting Cuaca masih Bagus Cuaca masih cerah Belum ada Tanda-tanda Mendung Ataupun Hujian Hujian Kita bisa Buat video Tapi videonya Kurang bagus Hasil kualitasnya Kurang bagus Nah ini ada Pembangunan Masjid Oke Ada polisi tidur Yang kecil Tidak keliatan Tuh Ini batiknya Seperti batik es Di zaman Kuskolah Nah ini ada Apa ini Jekung Masih dapat Sini mayoritas Bertani ya Tani cengkeh Bertani Tanaman Tanaman Yang Biasa Hidup Di Dataran tinggi Oke Apakah ini Jalannya Tidak terlalu Curam Masih relatif Mudah lah Untuk Kamu Bunsingan Pake Matic Pake Bit Apakah Disini Tempatnya Ini ada Pembangunan Apa ini Pembangunan Gedung Baru Oke Nah ini Keliatannya Jalannya Kita mulai Agak Lancap Lumayan Ini Jalannya Tidak Dibuat Berkelak Kelak Ini Termasuknya Ngerol Jadi Kalau kamu Pake Matic Bunsingan Dari Bawah Harus Baik Putaran Gasnya Nah Ini Disini Belok Nah Cukup Tajam Ini Nah Nah Ini Kayaknya Lijin Ini Kalau Hujan Ini Karena Tidak Penasin Matahari Dikala Tidak Hujan Dikala Cuaca Cerah Nah Lepak Para Petani Nah Ini Di Samping Kanan Kita Ada Tumbuhan Tumbuhan Kopi Oke Masih Nanjak Dan Berkelok Ini Masuknya Lumayan Ngeri Juga Ini Apalagi Kalau Simpangan Dengan Mobil Jadi Bagi Kamu Yang Melihat Video Ini Semoga Terbantu Karena Aku Menampilkan Visualnya Secara Lengkap Full Perjalanan Untuk Menuju Wisata Alam Polo Wono Bahwa Tracknya Seperti Ini Jadi Kamu Bisa Mempelajari Terlebih Dahulu Track-tracknya Seperti Apa Ini Update Tahun 2022 Oleh Karena Itu Jangan Lupa Untuk Tekan Tombol Subscribe Untuk Mendukung Lupa Agar Bisa Membuat Terutur Perjalanan Ketempat Tempat Yang Menarik Khususnya Di Kabupaten Batang Nah Ini Namun Jalannya Halus Ini Enak Ini Jadi Enak Jalannya Udah Halus Gak Kayak Kalisat Gitu Tapi Gak Terlalu Lebar Namun Kalau Mobil Juga Harus Hati-hati Kalau Bannya Turun Satu Juga Agak Repot Ini Gak Repot Ini Bahaya Kalau Mobil Disimpangan Terus Bannya Agak Turun Satu Mungkin Agak Selim Ini Disini Nah Ini Disini Ada Yang Tanaman Tanaman Ringgun Kita Udah Melihat Tumbuhan Tumbuhan Venus Sepertinya Kita Udah Masuki Dataran Tinggi Nah Cuatanya Udah Dingin Dimanakah Tempatnya Oh Ini Ada Kolam Renang Juga Disini Oh Iya Itu Ada Kolam Renang Apa Itu Namanya Oh Ini Nah Ini Tempatnya Apakah Parkirnya Disini Terima Mbak Disini Ada Apa Aceh Ya Mbak Belum Buka Terus Depan Oh Ada Juruknya Jauh Enggak Lumayan Udah Ada Pasasnya Oh Oh Iya Oke Kita Parkir Dulu Nah Ini Dia Tempatnya Selamat Datang Di Wisata Alam Polowono Kita Parkir Disini Aja Seperti Ini Kondisi Yang Sekarang Tahun 2022 Cafe Belum Buka Berarti Ini Cafe Disitu Kayaknya Ini Kayaknya Ada Spot Baru Tapi Yang Sini Udah Lama Ya Aku Lihat Itu Udah Lama Jembatan Jembatan Apa Ini Jembatan Yang Kayak Jembatan Apa Ini Ini Tulisan Polowono Oke Nanti Kita Coba Kesana Kita Ambil Shoot Cinematic Dulu Jembatan